Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AI News Papua Gubernur Papua Lukasenembe secara resmi melantik 4 pasangan bupati dan wakil bupati di Provinsi Papua Periode 2021-2026 di Gedung Negara 25 Jayapura Pelantikan keempat bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada tahun 2020 kemarin Berlangsung di Gedung Negara 25 Jayapura Dan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukasenembe dan Clementinal Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dorenwa Kerpa Serta para asisten dan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Papua Perwakilan TNI Polri dan Verkom Binda lainnya di Provinsi Papua Keempat pasangan bupati dan wakil bupati tersebut Yakni bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerom, Peter Gusbaker, dan Wakfir Kosasi Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka, dan Ha Ridwan Bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang, Speyian Birdana, dan Peter Kalakmabin Kabupaten Asmat, Elisa Kambu, dan Thomas E.P. Savanpo Gubernur Papua Lukasenembe usai melantik 4 pasangan bupati dan wakil bupati Menyampaikan pesangan bupati dan wakil bupati yang baru dilantik Agar ke depan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing Menggunakan anggaran dana otonomi khusus secara baik Guna mensejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing Terutama masyarakat asli Papua Sementara itu Gubernur Papua Lukasenembe Lukasenembe dinilai bekerja dengan gigi untuk masyarakat Papua Di tengah pandemi COVID-19 Dengan gigi tersebut, Gubernur Provinsi Papua menuai hasil Dengan mendapatkan penghargaan Public Leader Awards Di mana penghargaan tersebut merupakan reward bergensi secara nasional Yang diberikan pada 14 pemimpin publik Mereka dinilai memiliki kinerja yang inovatif selama pandemi COVID-19 Parameter penilaian ditekankan pada upaya yang dilakukan dalam penanganan pandemi Sekaligus upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap sektor kehidupan lain Terutama sektor ekonomi Fredy Nubobai, News Jayapura, melaporkan